Intro Shalom Saudara yang kasih di dalam Tuhan Sebelum firman Tuhan disampaikan Mari kita sama-sama berdoa Terima kasih Tuhan atas penyertaanmu bagi kami Tuhan Atas pelindungan engkau bagi kami Tuhan Dimana kami ya Tuhan masih boleh berada di hadapan engkau pada pagi hari ini Terima kasih Tuhan sebentar kami akan menekan firman engkau Kiranya engkau menyertai kami Berikanlah pengertian dan hikmat engkau bagi kami ya Tuhan Terima kasih atas pelindungan dan hindungi kami dalam segala aktivitas kami Hanya di dalam nama engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan Ucapkanlah firman Tuhan Maka para malaikat akan bergerak Mari sama-sama kita baca dalam firman Tuhan Dalam Masmur 103 ayat yang ke-20 Punyinya Pujilah Tuhan Hai malaikat-malaikatnya Hai pahlawan-pahlawan perkasa Yang melaksanakan firmannya Dengan mendengarkan suara firmannya Perhatikanlah bahwa ayat itu mengatakan Para malaikat mendengarkan suara firmannya Siapakah yang menyuarakan firman Tuhan Yaitu kita Setiap kali kita mengucapkan firman Tuhan Kita menyuarakan firman Tuhan Dan saat para malaikat mendengar firmannya disuarakan Mereka menanggapi Alkitab berkata Bahwa akhir doa-doa dan puasa Tiga minggu Daniel Untuk memperoleh jawaban dari Tuhan Maka yang terjadi adalah Malaikat Gabriel muncul di hadapan Daniel Dan berkata kepadanya Aku datang oleh karena perkataanmu itu Mari kita baca di dalam Daniel Fasa 10 ayat yang ke-12 bunyinya Lalu katanya kepadaku Janganlah takut Daniel Sebablah didengarkan perkataanmu Sejak hari pertama Engkau berniat untuk mendapat pengertian Dan untuk merendahkan dirimu di hadapan alamu Dan aku datang Oleh karena perkataanmu itu Jadi saat para malaikat mendengarkan Anda Sedang mengatakan berkata Terima kasih Bapak Malah petaka tidak akan menimpaku Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku Ini kita dapatkan di dalam Masmur Fasa 91 ayat yang ke-10 bunyinya Malah petaka tidak akan menimpak kamu Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Mereka akan datang untuk menolong Anda Karena Anda sedang menyuarakan firman Tuhan Bahkan Jika Anda tidak mengutip ayat itu dengan sempurna Para malaikat masih datang Untuk menyelamatkan Anda Ini terjadi pada seorang wanita di Amerika Serikat Saat sedang berjalan kaki pulang dari kebaktian malam hari Ia diserang oleh seorang pria dari belakang Dan diseret ke pojok Yang gelap Dalam sebuah lorong Dalam keadaan panik Ia hanya bisa mengingat satu kata Dari pesan kotba malam itu Jadi ia berteriak Kepak Kepak Si penyerang melepaskannya Dan melarikan diri Kepak Apa maksudnya Sebenarnya ia sedang berbicara tentang Masmur 91 ayat yang keempat Yang bunyinya Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau Di bawah sayapnya Engkau akan berlindung Kesetiaannya Ialah perisai dan pagar tembok Dengan kepaknya Hanya yang teringat adalah dalam keadaan pangin Ia hanya mengingat satu kata Kepak Dan itu sudah cukup Menyebabkan penyerang yang melarikan diri Anda lihat Bukan kemampuan Anda mengutip seluruh ayat dengan sempurna Yang melepaskan kuasa Tuhan Melainkan Iman di dalam firmanya Dan kasihnyalah untuk Anda Dan satu kata saja darinya Sudah cukup Untuk menyebabkan Musuh-musuh Lari tunggang langgang Tetapi Jika Anda hafal firman Tuhan Tetapi menolak untuk mengatakannya Maka Kuasa firman Tuhan Tidak dapat dilepaskan Alkitab tidak mengatakan Bahwa Para malaikat mendengar firmannya Tidak Ayat itu berkata Malaikat-malaikatnya Hai pahlawan-pahlawan perkasa Yang melaksanakan firmannya Dengan mendengarkan suara firmannya Jadi saudaraku yang terkasih Suarakanlah firman Tuhan Dan lihatlah Para malaikatnya menanggapi Para malaikatnya akan bergerak Dan diaktifkan Untuk kepentingan Anda Saat Anda mengucapkan firman Tuhan Satu kata dari firman Tuhan Yang dilepaskan Melalui mulut Anda Sudah cukup Untuk menyebabkan Musuh-musuh Anda Lari tunggang langgang Oleh karena itu Ingatlah firman Tuhan Simpanlah di dalam hati Anda Ucapkanlah firman Tuhan Jika Anda membutuhkan Ucapkanlah firman Tuhan Maka kuasa Tuhan dapat dilepaskan Bukan itu saja Para malaikat pun akan bergerak Dan para malaikat pun Akan diaktifkan Hayat kita dengan menyuarakan Firman Tuhan Karena firman Tuhan adalah firman yang hidup Firman Tuhan adalah firman yang penuh dengan kuasa Dimana para malaikat pun dapat bergerak Karena mendengarkan suara daripada firman Tuhan Kiranya Kita akan selalu memegang teguh firman Tuhan Dan percaya kepada firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Dengan firman Tuhan yang disampaikan Oleh Sisa Vivi Mari kita ingat bahwa Perkataan Yesus Atau firman Tuhan itu Berkuasa Ya Lebih tajam dari pedang Dan bisa tusuk sampai masuk dalam sum-sum dan segalanya Saya sekalian Marilah kita lenungkan firman Tuhan Kita memiliki firman Tuhan dalam kehidupan kita Aku suka mengatakan Memiliki itu adalah Kalau kita melekat dengan firman Tuhan Problem datang kita bisa menghadapi problem kita Masalah kita Dengan firman Tuhan Ya Firman Tuhan itu Memberikan kita kekuatan Memberikan kita semangat Dan juga memberikan perharapan Dan lebih daripada itu Memberikan kita kemenangan God bless you Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Atas kebaikan Engkau Terima kasih atas firman Engkau Terima kasih Tuhan Atas kasih sayang Engkau Tuhan Pakailah kami Berkatilah kami Tuhan Terah Ubahlah kami Tuhan Supaya kami sadar bahwa firman Engkau Adalah kekuatan di dalam kehidupan kami Dalam nama Engkau Tuhan Yesus Kami telah berdoa Amen Firman Engkau Tuhan Berkatakan besertaku Maka kuat roh dan jiwaku Tanganmu Tuhan Selalu kuat roh dan jiwaku Tuhan Yesus Selalu kuat roh dan jiwaku Tuhan Yesus Kau kekuat roh dan jiwaku Tuhan Yesus Dan perlindungan bagiku Bertolonganku Di tempat mahat tinggi Ku mengangkat tanganku Aku berserah Kau ku nantikan Kau yang ku sembah Yesus ku Rajaku Rajaku